Terima kasih. Ini luar biasa sekali, ya kami harap depan bisa terus berinovasi, membuka lapangan kerja, dan juga sekali lagi berkontribusi untuk sebuah jauh dan sebuah. Ya, terima kasih. Setiap ingin tak konsiliani, tetapi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para kader Partai Golkar yang saya cintai. Saya Erlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya, sebagai Partai Besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Demokrasi harus kita kawal dan kita kembangkan terus-menerus. Partai politik adalah pilar demokrasi kita. Indonesia adalah negeri besar. Kita harus memastikan bahwa demokrasi kita terus berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Partai Golkar sejauh ini telah menjadi kebanggaan kita semua, serta menjadi kekuatan terdepan demokrasi Indonesia. Selama 60 tahun, kita telah membuktikan semua itu. Di dalam pemilu legislatif 2024, kita telah bersama-sama menaikkan pencapaian partai kita dengan merebut 102 kursi DPR RI, serta ratusan, bahkan ribuan kursi parlemen di berbagai tingkat pemerintahan dari Sabang sampai Merauke. Dengan keringat bersama, serta dengan tekak bersama, Partai Golkar berhasil melakukan transformasi menjadikan dirinya sebagai kebanggaan seluruh kader kita. Selain itu, dalam pilpres yang lalu, kita berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Mereka akan melanjutkan ke pemimpinan negara sebagai presiden 2025. Kita ulangi ya. Nanti dia gampang diikat. Nanti dia diikat ya. Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Mereka akan melanjutkan ke pemimpinan negara sebagai presiden periode 2024-2029. Terima kasih. ada di masyarakat ya ya, ada di masyarakat kita di Indonesia saya akan luar biasa ya 50 tahun untuk moneymaker kontrol di dunia dan ini luar biasa sekali yang kami harap berjalan bisa terus ber inovasi untuk melakukan kerja dan sudah sekali lagi berkontrol di dunia terima kasih terima kasih saya ingin mengerti si Liane tetap kematian terima kasih 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 dan saya akan luar biasa ya 50-20 tahun moneymaker kontrol di dunia dan ini warbasa saya dan kami harap ya makasih tapi pengen takon semuanya atau tak kelasan ya hahaha kenapa-kenapa ya ya belum tau udah terima kasih ya kita di Indonesia dan luar biasa ya 50 tahun moneymaker kontrol di Indonesia dan ini luar biasa sekali kami harap ini lagi bisa terus untuk inovasi pengguna laporan kerja dan sekali lagi terima kasih ya makasih tapi pengen takon semuanya kalau tak kelasan terima kasih 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 Terima kasih.